Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya Malapetaka banjana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Ok guys disini ada sebuah regresan Daripada kawan-kawan sekalian Kisah tiga lelaki bergaduh Di depan syurga Sebab nak masuk dulu Ustaz Baddilisya Allahudin So ini daripada channel Tazkira Ustaz Jom kita tengok videonya Let's go Ok jangan lupa di subscribe guys Yang kedua Yang kata duit ni jaga kita Kata ulama Duit tu bila kita sedekah Dia tak penuh berkurang Kata hadis dalam lewat muslim Tidak akan berkurang harta Yang disedekahkan Tak tahu kenapa ni magic Dan yang berjanji ni Tuhan Allah janji Engkau sedekah Aku akan gantikan Allah ta'ala kalau berjanji Dia mesti tepati janji Sebab Allah ta'ala ni Dia punya prinsip dia Janji ditepati Mesti ditepati janji Kalau dia kata dia ganti Dia mesti ganti Tapi bagaimana dia ganti Itu bukan masalah kita Bersakat lah Bersedekah lah Don't worry Sampai Nabi sebut Orang yang pergi haji umrah Pun Allah ganti duit dia Sebab itu orang pergi haji Pergi umrah Walaupun habis duit Puluh ribu Mana ada balik Jadi miskin Pernah jumpa Pak-pak saudara kita Di Mekah Pergi umrah Dia pun tak ada duit juga Pergilah Umrah di Mekah Ada dengar cerita Balik jadi asnah Minta zakat Tak ada Balik maka Eh lagi ada Wah begini Duit dia tak berkurang Tapi kalau kita pergi Gold Coast Australia Balik Belum tentu Kita boleh hidup Seperti normal Macam biasa Makan Maggi Itu biasa Balik Gold Coast Makan Maggi Padai muka Duit tak ada Tuhan tak ganti duit Pergi tempat lain Tapi pergi Mekah Tuhan ganti Itu yang kedua Yang ketiga Duit tu bercakap Kuntu adu waka Fa'ah bab bertani Dulu Kita bermusuhan Tapi sekarang Kita adalah kekasih Ingat Duit dalam poket kita Musuh Inna ma amwalukum Wa awladukum fitnah Wallahu indahu ajrun azim Surah At-Tagabun ayat 15 Ingatlah Duit kamu Anak kamu Fitnah Ujian bagi kamu Dan dari sisi Allah Pahala yang paling besar sekali Anak kita Dengan duit kita Ini semua akan jadi Bala untuk kita di akhirat Dia musuh kita Baru nak masuk surga Anak tarik Abah Abah nak tinggal kami ni Abah masuk surga seorang Mana Acik Abah pergi masjid Semayang Kami Abah tak tanya Semayang kedok Jomlah join kami Masuk mahkamah sekali Lah kita baru Nak bersenalainan Dengan bidadari Anak buat kacau pulak dah Dia akan jadi gangguan Pada kita Duit pun sama juga Baru nak melangkau Datang duit Nyeek Terkebang Eh Tuhan Mana mau lari Ini dulu dapat Mana saya ni Tuhan ada main sikit Rasuah-rasuah Kong kali kong ni Tak boleh Undur balik Tuhan Tak boleh masuk surga Kacau Duit akan kacau Tapi bila kita Bersedekah Berinfah Duit ni akan mempermudahkan Urusan kita di akhirat Betul Kemudian yang keempat Duit tu bercakap Kuntufaniyatan Fa'abkaitani Dulu saya fanak Tidak ada Tak ada yang kekal Tapi bila awak Sedekah Infah zakat Saya akan jadi kekal Lepas ni Kata duit Tuan-tuan Tuan-tuan pernah dengar Penceng kubur Salah satu Daripada penceng kubur Adalah Infah sedekah Dan zakat Kita penceng di dunia Mungkin kita boleh kumpul Tapi penceng akhirat Penceng kubur Itu belum tentu lagi Kata Anas bin Malik Radiyallahu anhu Ada tujuh amalan Yang kalau kita buat Dia akan jadi Insurans Di dalam kubur Pertama Mengalirkan sungai Dengan syarat Orang minum Yang kedua Menulis mashab Dengan syarat Selagi dibaca Paling basic Tulis yasin 83 ayat Tulis Siap 83 ayat Laminate elok-elok Protostate Laminate Beritahu anak isteri Abah kalau meninggal Tak payah Tempah yasin Tak payah curi yasin Dekat masjid Tak payah Pakai yang abah tulis ni Protostate banyak-banyak Panggil orang masjid Datang tahlil Edarkan yang abah Tulis tangan ni Selagi dibaca Selagi itu kita dapat Pahala dalam kubur nanti Yang ketiga Menggali perigi Dengan syarat Selagi digunakan Yang keempat Mengajar ilmu Dengan syarat Selagi orang amalkan Yang kelima Tanam pokok Dengan syarat Selagi dimakan Haiwan dan manusia Yang keenam Meninggalkan Anak-anak salih Dengan syarat Selagi mendoakan Dan yang ketujuh Infak Orang bersedekah Untuk apa juga Mampaan kepada manusia Ataupun haiwan Dan kita berzakat ini Dia punya efek Begitu banyak Dan yang kelima Duit tu bercakap Kuntu Kholi latan Fakad sartani Dulu saya ni sedikit Tapi sekarang jadi banyak Dia panggil Multiplier efek Contoh Kalau di dalam zakat Kita dengan PPZ Mawib ini Dia banyak skim Salah satunya Bantu budak-budak Belajar Budak Mesir Budak apa Kita bantu Dengan duit zakat Yang tuan-tuan Potongan gaji Bayangkan Multiplier efeknya Bagaimana Budak-budak tu Belajar ilmu Di Mesir Balik Dia jadi penceramah Mengajar masjid surau Dia jadi alim Sebab duit tuan-tuan Tuan-tuan makan Komisien je Siang malam Duduk rumah Goyang kaki Dia ceramah penat Tuan-tuan dapat Pahala Sebab Dia alim Kerana tuan-tuan Dalam kitab Durator Nasihin Ada satu cerita Tiga orang laki-laki Dia bergaduh Depan surga Dia kata Aku layak Masuk surga Layak Masuk lebih cepat Pada engkau Orang kedua kata Mana boleh Aku lagi layak Gaduh lah Yang datang Malaikat tanya Ni apa hal Kelaya-kelaya ni Kata laki pertama Tuan Saya paling layak Masuk surga Lebih cepat Malaikat tanya Kenapa pula awak layak Saya dulu Dapat haji mabrur Jadi saya layak Masuk surga Nombor satu Malaikat tanya Kamu tahu mana Orang haji mabrur Masuk surga cepat Jawab Pak Haji ni Dulu saya pergi Khususus haji tuan 17 siri saya pergi Tak konteng Dalam tu Ceramah tu sebut Siapa dapat haji mabrur Dapat surga Lebih cepat Masuk pada orang Hari ni saya nak claim Tuan Orang lain sibuk Buat apa saya lah dulu Malaikat pun kata Beginilah Pak Haji Pak Haji dapat ilmu tu Masa dengar ceramah Bukan Ceramah orang tabung haji Boleh tak kita bagi Orang tabung haji Terlalu masuk surga Sebab kerana dia Pak Haji dapat mabrur Pak Haji tu fikir Betul jugalah Kalau dengan ustaz tabung haji tu Saya ok Comprobing Orang-orang lainnya Saya tak nak Dia kata ok lah bagi penceramah Dulu masuk Tanya pulak lelaki-lelaki Yang kedua Awak ni apa hal ni Nak masuk surga lebih cepat Saya tuan Saya dulu mati syahid Peace Abilillah Saya pergi ni sampai ke Arakan-arakan Saya berlawan dengan Macam-macam tentera ni Akhirnya saya mati syahid Peace Abilillah Saya nak claim lah Saya mati syahid kan Kata Malaikat Awak tahu di mana Mati syahid Cepat masuk surga Saya dengar ceramah jugalah Dekat masjid Malaikat kata Kita bagi ustaz tu Dululah masuk Ok lah ustaz Malaikat pun panggil Mana dia ustaz ni Orang-orang alim ni Sila masuk surga cepat Daripada orang lain Tiba-tiba Orang alim ni pun Rendah diri Mereka kata Tuan Malaikat Kami mengaku Kerana kami Ramai orang jadi baik Tapi kami kena Mengaku juga Kami jadi baik Kami jadi alim Kerana dulu Ada yang bantu kami Kami masa kecil Belajar tak ada duit Orang tu kami susah Tapi ada orang kaya-kaya Bantu Beriayai Tanggung pelajaran kami Daripada sekolah menengah Sampai pergi Mesir Belajar Kapal terbang Bagi tekit Balik ke Malaysia Bagi peluk bekerja Jadi tok imam Apa semua Dan kami mengajar masyarakat Jadi kami fikir Yang lebih layak Masuk surga Adalah orang-orang yang Pernah membantu kami dulu Malaikat pun panggil Mana dia orang kaya-kaya Yang pernah bantu Ustaz-Ustaz ni dulu Masa belajar Silakan kamu masuk surga Lebih cepat daripada orang lain Ahlan wa sahlan Wa marhaban bikum Tuan-tuan pilih Tuan-tuan nak masuk surga Sebab Haji Mabro Belum tentu Ini Haji Mabro senang dapat Haji Mabro susah Susah Haji Ustaz-Ustaz ni Dia lama duduk tanah suci Haji Mabro susah Haji Mabro ni Nak ukur paling basic Kalau masa di Mekah Hari-hari pergi Masjidil Haram Balik ke Malaysia Haram pergi masjid Hmm tak Mabro lah jawab Itu tak Mabro Nama itu Itu Haji Mabro Haji Nomoto Itu Haji Nomoto Nak dapat Haji Syahid Belum tentu Kita mati Takut nak melintas jalan Pandang 10 kali Ke kanan Punyalah Jah sayang Kenyawa Orang Manti Syahid ni Orang berani mati Kita nak Masuk surga Sebab alim Orang payah Payah nak jadi orang alim Tapi masuklah surga Kerana memperbanyakkan Membantu orang Oke guys sudah selesai videonya So itulah tadi Penyampaian daripada Ustaz Badlishah Alauddin Yang mana Tiga lelaki bergaduh Di depan surga Dan yang masuk surga Adalah orang yang menolong Orang yang membantu Daripada Tiga orang laki-laki Itu tadi Maka daripada itu Teman-teman sekalian Kita termasuk Orang-orang yang beruntung Sebab kita masih mendengarkan Ceramah-ceramah Daripada Ustaz di Malaysia Maupun di Indonesia Yang mana mereka ini Masya Allah Mengajarkan kepada kita Bagaimana Supaya kita menjadi orang Yang baik Bagaimana kita menjadi orang Yang insya Allah Menjadi ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala Mengajak kita semua Agar supaya kita itu Senandiasa membantu Kepada orang-orang Yang mencari ilmu Terutama orang-orang Istilahnya yang Memerlukan Seperti orang yatim Miskin Dan lain sebagainya Kita Hidup di dunia Untuk saling berbagi Untuk saling menolong Karena kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Sangat suka Sangat sayang Kepada orang yang Senandiasa membantu Senandiasa tolong Menolong Maka daripada itu Marilah kita semua Termasuk saya juga Berwasiat ya Kepada saya sendiri Dan juga Kawan-kawan sekalian Untuk senandiasa Lakukan kebaikan Tolong menolonglah Karena kenapa Disitu Ketika kita menolong Kebahagiaan akan datang Kepada kita So terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Tetap berbagi Dan jangan pelit-pelit Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax